Penyelesaian kasus tanah seadil-adilnya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, sebelum kita... Baik, saya panggilkan kepada Ketua Pantai Buru Eksko Kota Medan. Kita hari ini, yang bilang tidak ada cuma 8 orang. Ratusan orang masih diam. Ayo semua saya tanyakan. Karena buru diupakan. Padahal negeri ini dikasih makan oleh petani. Petani lah yang bekerja. Yang hanya bekerja untuk para untuk rakyat. Dengan kursi tidak ada lagi, semua dilampas. Tapi partai politik yang mengakut partai ucik, sama sekali tidak berbohon apa-apa. Betul tidak, Bapak-Ibu? Yang bilang belum cuma 5 orang. Rakyat yang lain buat pengetahuan semua nih. Apakah Bapak-Ibu semua sudah pengetahuan? Ya. 73 tahun Indonesia merdeka. Tapi negeri ini lebih dari separuh jumlah jantung Indonesia adalah orang miskin. Tapi tidak satu pun ada partai politik yang mewakili orang miskin, Bapak-Ibu. Betul tidak? Dengar lebih dahulu perwakian Bapak-Ibu BPN. Nyeselian kasus tanah seadil-adilnya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, sebelum kita... Kami melakukan aksi hari tani, memperingati hari tani tahun 2022. Di mana kita mendorong pemerintah, khususnya BPN Pemantara Teras, bagaimana komitmennya dalam memusul mafias tanah di mafias tanah di mafias tanah. Jadi, kami masyarakat sepanjang komponen yang tergabung dalam aliansi pejuang reforma agraria, mendesak dan mendorong supaya pemerintah memberantas mafias tanah, meretribusikan tanah yang sudah terdapat di LPRA, reforma agraria, dan menindaklanjuti penyelesaian agraria seadil-adilnya. Jadi, perutawan-kawan ketahui bahwa korban yang akan terdapat kalau ini tidak selesaikan, dan kalau pemerintah menutup mata pada persoalan ini, maka yang menjadi korban itu adalah keluarga petani yang diperkirakan kalau di-referisi saja, yaitu persoalan yang akan ditinggal di dalam di sisi awang harga di bawah jumlah, karena kita akan langsung pulang ke petani-petani yang lain dan memperkuangkan tanahnya. Sehingga kami mendesak adanya upaya penyelesaian yang menghadir, dan patar-patar petani kedepannya tidak sesara. Jadi, kira-kira. Khususnya BPM mematuhkan bagaimana komitmennya dalam mengusul mafiyah tanah di mafiyah tanah. Jadi, kami masyarakat setanit, komponen yang tergabung dalam aliansi pejuang reforma agraria, mendesak dan mendorong supaya pemerintah memberantas mafiyah tanah, meretribusikan tanah yang sudah terdapat di LPRA reforma agraria, dan menindaklanjuti penyelesaian agraria seadil-adilnya. Jadi, perutawan-kawan ketahui bahwa korban yang akan diterima kalau ini tidak selesaikan, dan kalau pemerintah menutup mata pada persoalan ini, mata yang menjadi korban itu adalah keluarga petani yang diperkirakan kalau di preferis itu saja, itu persumlah sekitar di dalam sisi awal-awal yang akan terdampak. Belum lagi petani-petani yang lain, yang memperjuangkan tanahnya. Sehingga kami mendesak adanya upaya penyelesaian yang menghadir, dan pasaran-pasaran tadi, kedepannya tidak sesara. Jadi, kira-kira. ...dan menyampaikan bahwa kalau memang ada dokumen-dokumen yang mau kita tindaklanjuti, silakan disampaikan ke kantor PANWI BPN. Karena apa? Karena selain telah pengaduan, selain secara langsung, mereka juga butuh dokumen-dokumen untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, tadi kami dengan KANWI BPN berkomitmen bersama, bahwa poin-poinnya ada empat poin, bagaimana percepatan LPRA di Sumatera Utara, yang kedua, komitmen memperancas mafia tanah, yang ketiga, bagaimana menyelesaikan persoalan agreria dengan seadilnya, dan yang keempat, soal menghentikan perlampasan tanah di Sumatera Utara. Itu kira-kira kawan-kawan, dan ini komitmennya. Bang, mafia tanah itu seperti apa yang dimaksud? Nah, mafia tanah itu adalah oknum-oknum yang bisa juga, bisa jadi dia bergambar sebagai pengacara, bisa jadi dia tergambar sebagai oknum pemerintah, yang mengatasnamakan pemerintah, akan tetapi dia memanipulasi dan bahkan merampas tanah rakyat di Sumatera Utara ini. Pihak BPN tadi berulang kali menyampaikan kepada kita, kalau ada umpun BPN yang bermasalah, kalau masyarakat di BPN Kabupaten yang bermasalah, maka akan kami cobot, akan kami pindahkan, akan kami coba kasih kode etik pemegawaan BPN. Kalau ada yang memang, dikocokan dalam pengadaan sertifikat dan kemampian tanah itu kira-kira. Sampai lupa ya, jangan sampai tinggalkan aset kita di Sinawangaraja sana. Terima kasih.